Intro Baita Irianti pemilik Wensel School Indonesia terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan terhadap dua balita dengan inisial MK berusia 2 tahun dan HW berusia 9 bulan. Dalam kasus ini, polisi menyangkakan Meta dengan pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Area Perdana dalam jumpa pers di halaman Polres Metro Depok pada Kamis 1 Agustus. Pihak kapolisian juga sudah menangkap Meta Irianti di rumahnya pada Rabu 31 Juli seperti dilansir dari kompas.com. Dia pun langsung ditapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap anak tersebut. Diberitakan sebelumnya, seorang pemilik daycare di Depok sekaligus influencer parenting berinisial MI diduga menganiaya balita sebanyak dua orang. Dugaan tindak pendana ini berlangsung di salah satu ruangan tempat penitipan anak pada Senin 10 Juli 2024. Tadi malam, setelah kita gelar naik sidik dan sudah gelarnya naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah, ketiga pelaku ini inisial MI, tadi malam sudah ditangkap kumpul 22.00 di rumahnya dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersakutan. Allah melakukan kekerasan terhadap penangkapan. Nah, nanti apa namanya, kita akan melanjutkan pelayar pendidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita berkata sebelumnya. Kita akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari peningkat pendidikan, ya, terkait dengan sekolahnya, saya nanti akan menutup penyelidikan ke depan.